What's up school fans, welcome back to Time Out! Jadi, di final pertamanya langsung 34 poin, LeBron nyumbang 25 poin, serta the whole team dari Lakers berhasil memasukkan 15 3-point shot. Jadi, apakah Miami Heat ada peluang besok untuk memenangkan game kedua? Kita bahas injury update terlebih dahulu di mana Goran Dragis dan juga Bam Adebayo katanya doubtful statusnya untuk game kedua, jadi diragukan. Walaupun diragukan, gue tadi membaca beberapa tweet bahwa kata reporter Miami Heat, Goran Dragis itu mencoba sebisa mungkin untuk bermain di pertandingan game kedua. Tapi menurut gue sih agak sulit ya untuk Goran Dragis, sedangkan untuk Bam Adebayo, dia kemarin melakukan MRI, katanya hasilnya negatif, tapi ternyata ditemukan dia cederanya adalah bagian lehernya, next strain. Nah, kalau menurut gue untuk Bam Adebayo kayaknya bisa lah disuntik painkiller dikit, dia bisa kayaknya ngelawan rasa sakitnya. Gue harapkan. Jadi, kalau gue bilang Bam Adebayo mungkin 60% ada chance untuk bermain di game kedua besok. Tapi, kita akan bahas preview ini seperti nggak ada keduanya besok nggak akan main, karena kita tahu nih dua-duanya pasti game time decision. Mungkin sejam atau dua jam sebelum pertandingan kita baru tahu statusnya mereka. Jadi, bila dua pemain ini tidak bisa bermain, jelas kerugian besar untuk Miami Heat dan juga fans NBA, karena mungkin gamenya bisa nggak seru kalau dua-duanya tidak bermain. Tapi, gue nggak mau meragukan mental dan juga hatinya para pemain Miami Heat. Jadi, kalau dua pemain ini tidak bisa bermain, jelas Jimmy Butler dan juga Tyler Hero perannya akan semakin besar aja di offense-nya Miami Heat. Mereka akan butuh dua-duanya untuk on fire bener-bener mungkin masing-masing at least 30 poin untuk bisa bikin Miami Heat kompetitif. Nah, selain Jimmy Butler yang kita tahu juga masih kemarin mengalami cedera ankle, tapi gue rasa sih Jimmy besok, he'll be fine. Selain Jimmy and also Tyler Hero, mungkin diharapkan juga Jake Crowder and also Duncan Robinson bisa berkontribusi bersama Andre Gedala dengan 3-point shots-nya mereka. Mereka, they are a good shooting team. Jadi, kalau mereka shootnya oke besok, menurut gue ada sekali untuk kesempatan memenangkan game kedua. Selain itu, next man up. Kira-kira dari Miami, kalau gak ada goreng druggish, siapa yang harus step up? Jelas, rookienya mereka Kendrick Nunn. Wah, ini akan pressure tinggi sekali untuk Kendrick Nunn. Rookie, main di NBA Finals, he played good in the game 1. Kita tahu dia main berhasil mencetak 18 poin dalam 19 nits. Jadi, Kendrick Nunn needs to step up big time and also one more, big man. Kira-kira siapa yang bisa jaga Anthony Davis? Jangan sampai Jake Crowder yang suruh jaga Anthony Davis karena dia akan dibantai menurut gue. So, we're gonna talk about Kelly Olynyk and also Myers Leonard. I don't know kalau kita bakal sampai di titik ini. Kan ngomongin dua pemainnya di NBA Finals. Kelly Olynyk punya pengalaman bersama Boston Celtics. Myers Leonard, gak tahu punya pengalaman apa-apa. Mungkin pertama sama Portland pernah lah main di NBA Playoff. Tapi yang pasti, dua big man ini mungkin aja bisa mendapatkan menit yang cukup banyak untuk bisa berkontribusi untuk Miami Heat. So, ini peran yang mereka harus jadi surprise. Kita gak pernah tahu. Biasanya kan selalu aja ada yang surprise-surprise lah di NBA Finals. So, hopefully dua pemain ini bisa menjadi surprise untuk Miami Heat. Nah, the bad news untuk Miami Heat adalah besok Lakers akan pakai jersey Black Mamba. Kita tahu kalau dia pakai jersey Black Mamba, mereka belum terkalahkan. 3-0 ya kalau gak salah rekornya. Jadi, selain pemain-pemain Miami Heat harus bisa memberikan kontribusi maksimal, ini juga strategi dari Alex Postor harus pas banget sih untuk pertandingan besok. Karena Lakers jelas saat pakai jersey Black Mamba ini motivasinya beda ya. Hopefully it won't get worse ya. Masa bisa lebih parah sih kalahnya besok Miami Heat. Gue sih harapkan pastinya besok gamenya akan lebih kompetitif, lebih tipis scoringnya walaupun kalau Lakers akan menang. Nanti gue akan kasih prediksi gue. Nah, Lakers good news pakai baju Black Mamba. And then also LeBron sudah marah-marah ke teman-temannya. Udah called out his teammate, bilang dia gak suka antiknya. Karena this is not done yet. Jadi, dia sudah marahin teman-temannya agar lebih fokus. Kita tahu kemarin memang ada beberapa selebrasi yang agak berlebihan di game pertama NBA Finals. Karena LeBron trauma dengan kejadian tahun 2011. Dia sempet di comeback sama Dirk Nowitzki dan juga sama Dallas Mavericks di mana itu tahun pertamanya dia bersama Miami Heat masuk final. Dan akhirnya dia harus kalah. Jadi, LeBron mencoba untuk membuat teman-temannya tetap fokus dengan goal akhirnya. Nah, pertanyaannya kedua adalah apakah Lakers besok bisa membuat 15 3-point shots lagi? Nah, kita tahu shooternya Lakers ini sangat streaky sekali. Di awal bubble ini mereka tembakannya jelek banget. Tapi, selama playoff mereka cukup oke. Dan selama mereka bisa menembak di atas 30% dari 3-point shot di selama playoff ini, mereka belum terkalahkan. So, they have a good chance tomorrow untuk bisa nembak bagus lagi dengan KCP, Danny Green, Region Rondo pun gue gak ngerti bisa nembaknya bagus banget sekarang ini. Kyle Kuzma. So, Lakers jelas kalau menurut gue besok punya kesempatan untuk menang lagi. Kalau gue besok prediksinya Lakers akan mengambil keunggulan 2-0. Karena feeling gue kayaknya Manny baru menang game ketiga nanti. So, tomorrow game 2 Lakers gonna win it. Kalau kalian punya predisi, kalian bisa tulis di komen section di bawah dan kasih tahu alesannya kenapa kalian memilih tim tersebut untuk menangkan game kedua besok. Oke, sekarang kita pindah ke Doc Rivers. Gila, ini orang baru keluar dari Los Angeles Clippers. Udah langsung mendapatkan kerjaan baru. Hanya 3 hari saja. Dia sekarang ini sudah menjadi pelatihnya Philadelphia 76ers. Dia mengalahkan Mike D'Anthony dan juga Tyron Louis yang merupakan kandidat kuat untuk menjadi pelatih Philadelphia 76ers. Ini Mike D'Anthony kayaknya kena turnover ya. Kena steal sama Doc Rivers. Karena gue yakin dia udah pede banget kalau dia akan menjadi pelatihnya Philadelphia 76ers. Tapi tiba-tiba Doc Rivers lepas dari Los Angeles Clippers 3 hari yang lalu and then langsung interview dengan Philadelphia 76ers dan mendapatkan pekerjaan ini. Luar biasa. Joel Embiid hype banget tentang Doc Rivers sepertinya. Karena juga dulu Doc Rivers pernah di interview. Katanya bilang kalau Joel and Ben Simmons itu mirip ke Karim Abdul-Jabbar and Magic Johnson. Menurut gue sih belum sampai level itu. Tapi ya buat memberikan semangat untuk pemain-mainnya boleh lah ya. agar Joel Embiid hype untuk next season. Nah kalau gue lebih milis sebenarnya mereka ngambil Mike D'Anthony. Kenapa gitu? Karena Doc Rivers ini seperti Adiyani bilang sedikit overrated sebagai pelatih. Dia jadi udah ngelatih 20 tahun di NBA. Dimana dia juara 1 kali dan baru masuk final tuh 2 kali. Jadi ini kita bisa lihat resumenya bahwa memang trennya bukanlah Doc Rivers pelatih yang bisa sukses atau membawa sebuah tim sukses. Di 10 tahun terakhir dia baru 1 kali terakhir masuk NBA Finals itu di tahun 2010 berarti ya. Waktu itu bersama Lakers. Eh bahasanya waktu Celtics lawan Lakers. And then di Clippers dia 7 tahun juga gagal untuk membawa mereka masuk ke Western Conference Finals. 2 kali dikala di comeback dari keunggulan 3-1. Dan juga nih timnya bagus-bagus loh. Dulu ada Lopsiri, lalu sekarang ada Kawhi and Fiji. Tapi dia nggak bisa bawa tim itu bisa naik ke Western Conference Finals. Dan juga dia punya problem untuk menyatukan tim. Itu artinya adalah untuk membikin apa ya, tim kemistrinya bagus. Dia tuh kita tahu ada problem lain, Montrez dengan PG. Lalu gue nggak tahu loh pokoknya pasti banyak banget lah itu problemnya inside the Clippers team kemarin. Itu kenapa mereka nggak bisa sukses, nggak bisa masuk ke Western Conference Finals. Dia pun kayak main kekoh banget mainin si Montrez Harold instead of Ivica Zubac. Valah Ivica Zubac menurut gue kontribusinya lebih bagus daripada Montrez Harold. So, I don't know bagaimana menurut kalian yang fansnya Philadelphia 76ers. Gue pengen tahu pendapat kalian, apakah kalian happy dengan hiring ini? Apakah kalian suka dengan pelatih Doc Rivers ini? Kalau menurut gue, kalau setelah ini Doc Rivers memang punya resume yang bagus sebagai spokeperson. Dan juga kayaknya orangnya bisa memotivasi pemainnya. But untuk sukses di lapangan dengan adjustment-nya dia dan juga strateginya dia, gue kurang yakin bisa membawa Philadelphia 76ers melangkah jauh di NBA Playoff. Tapi who knows, I might be wrong. So, itu dari pendapat gue untuk Doc Rivers masuk ke Philadelphia 76ers. Sekarang kita pindah ke basket lokal. Dia kemarin banyak banget yang nanyain gue, Kak, ada apa nih dengan Jamar Johnson? Kenapa dia nggak ada di timnas lagi? Oke, gue main sempat ngobrol dengan Jamar di lewat DM. Ternyata menarik juga, dia sekarang ini ada di Turki ya. Gue juga baru tahu kemarin ini, lihat instastory-nya dia. Dia sedang berlatih bersama seorang trainer di Turki. Dan ini adalah harapannya dia untuk bisa masuk bermain di Liga Professional Turki. Jadi, gue bilang sama dia, gue yakin lo pasti bisa lakukan yang terbaik. Gue yakin ada tim pasti yang akan pick up dia. So, kita doakan dan kita support Jamar ini agar dia bisa mendapatkan sebuah pekerjaan dan juga di-hire oleh sebuah tim di Turki. Karena ini juga menurut gue benefit sekali untuk pemain Indonesia, untuk dia, untuk Indonesian basketball. Kalau kita bisa pakai dia lagi untuk tim nasional, why not? Dia sekarang bisa mengasah skills-nya di Liga Turki. Dan juga, gue tuh pengen banget Jamar sukses. Kita tahu Jamar itu perjalanan jauh banget dari dulu di Amerika. Lalu jadi assistant coach di UPH. Lalu dinaturalisasi. Dia sempat try out juga untuk Indonesia Warriors dan gagal. Lalu dinaturalisasi sama tim nasional bermain di Asian Games. Sudah membantu Indonesia banyaklah di basketnya. Jadi, dia juga sempat membawa SM juara. Lalu kena cedera akilas. So, the journey panjang banget untuk Jamar. Lalu sekarang dia mau main di tim nas, udah ada Leicester juga. Jadi, saingannya banyak. So, gue sih harapkan Jamar bisa sukses di Turki dan bisa mendapatkan tim. Karena menurut gue, he's a good guy. He needs to find a team dan bisa sukses untuk karir basket. So, all the best untuk Jamar Johnson. Dan gue tahu banyak sekali fansnya Jamar di Indonesia. Gue harapkan juga IBL ke depannya bisa merubah peraturannya agar pemain neutralisasi boleh dihitung sebagai pemain lokal. Agar mereka juga bisa bermain di Liga lokal kita. So, kita doakan yang terbaik. Amin untuk Jamar. So, sekarang kita pindah ke IBL. Ada dua tim baru. Jelas, kemarin IBL sudah membuat announcement tentang dua tim baru yang datang dari Bali dan juga Solo. Solo, jelas dua tim itu adalah Bali United dan juga West Bandits Solo. Banyak orang yang nanyakan kenapa tim dari Papua tidak lolos verifikasi. Nah, kalian bisa nonton aja. Tadi gue udah sempat interview dengan CEO IBL, yaitu Bapak Jonas Miradiarsya. Dia memberikan jawabannya di situ. Which is, menurut gue, jawabannya lumayan masuk akal yang diberikan sama dia. Nah, untuk West Bandits dan Bali United. West Bandits udah sering latihan saat ini. Kalau kita udah bisa lihat, ada beberapa pemainnya mungkin seperti Yevanus. Ada juga Yogi Da Silva. Ada beberapa pemain lainnya sudah mulai terlihat tanpa kelihatan dengan West Bandits. Jadi, mungkin Merio juga kayaknya akan main kayaknya. Akan comeback kayaknya ya. Itu akan menjadi hal yang menarik. Cuma gue belum punya data lengkapnya siapa yang akan bermain untuk West Bandits. Sedangkan untuk Bali United, gue tau kemarinnya ada rumor bahwa... Mungkin Brian Jowaro akan bermain di situ. Cuma belum ada secara resmi, kita tau. Gue aja gak even tau siapa yang akan jadi pelatihnya Bali United. Siapa manajernya. Tapi kalau Bali United mau nyari manajer tim, boleh sih. Gue mau haus sih. Pindah ke Bali, gue pengen banget pindah ke Bali. So, gue untuk rosternya Bali United belum tau siapa yang akan bermain. Nanti kalau udah ada beritanya, pasti gue akan kabarkan kalian semua di time out. Kita akan bahas semuanya. Tapi kalau gue untuk dua tim ini, jelas yang gue harapkan adalah... ...dua tim ini bisa mempersiapkan tim yang kompetitif di ideal. Karena kita tau gak gampang untuk mencari pemain basket, talenta basket saat ini. Karena kita tau mungkin secara financial untuk jadi pemain basket tuh gak menarik sekali. Dan juga kompetisinya pendek dan gak akan lama gitu. Jadi gue harapkan sih banyak dari kedua tim ini bisa banyak menemukan talenta-talenta yang bisa mereka jadikan di tim mereka. Karena kita gak mau liat dong tim baru ini dua-duanya nanti jadi tim pembantaian. Karena kita maunya dua tim baru ini menjadi tim yang kompetitif. Dan juga mungkin bisa menjadi contender sebagai tim juara nantinya di ideal. So, kita doakan yang terbaik untuk kedua tim ini. Gue sih harapannya hanya dua tim ini bisa membentuk tim yang kompetitif. Itu dulu lah pokoknya. Oke, itu dari pendapat gue. Walaupun gue juga sangat sayang sekali sih tim dari Papua ini kemarin tidak lolos verifikasi. Karena menurut gue kalau ada tim Papua ini memberikan warna baru. Dan kita mungkin aja bisa melihat banyak talent basket dari Papua. So, kita doakan saja mungkin tahun depan atau dua tahun lagi dua tim dari Papua ini bisa masuk ke ideal. Amin. Oke, sekarang kita ngomongin highlights tim Nas sparring melawan Prawira Bandung. Kemarin ini mereka melakukan lagi satu kali sparring. Kali ini skornya agak lebih tipis. Gue lupa skornya berapa. Gue gak catat tadi ini. Tapi pasti mereka bermain di Citra Arena. Dan ini Yudha kayaknya mendapatkan banyak kesempatan. Dan juga Leicester udah mulai. Dan juga Jawaro juga seperti biasa berkontribusi untuk tim Nasional Indonesia. So, guys. Tanpa panjang lembar langsung saja kita lihat highlights dari pertandingan antara Prawira Bandung melawan Indonesia Patriots. Ataupun tim Nasional Indonesia. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak.